Setelah sempat manggir dari panggilan KPK, Irjen Joko Susilo akhirnya memenuhi panggilan KPK Jumat siang. Tersangka korupsi simulator SIM itu datang dengan kawalan ketat puluhan anak buahnya. Hingga Jumat sore, Joko Susilo masih menjalani pemeriksaan. Ini baru permulaan aja identitas gitu aja. Nanti kalau udah ditahan baru kita kasih tau langkah kita apa. Sebelumnya sempat mengemuka wacana bahwa KPK akan langsung menahan Joko Susilo karena dinilai tidak kooperatif dengan KPK. Semuanya haknya penyidik, dipersilahkan pertimbangan hukum, legal, dan pertimbangan hati murahnya masing-masing. Masalah memang menahan itu bukan pribadi, tapi kepentingan hukum, kepentingan pedinasan, kepentingan yang lebih besar. Namun rencana KPK untuk langsung menahan Joko Susilo batal karena formasi pimpinan KPK yang berada di Jakarta dianggap tidak memenuhi persyaratan. Abraham Samad kini tengah berada di Makassar menghadiri pemakaman kakak iparnya. Penahanan hampir pasti tidak dilakukan penahanan karena pertama, saya ada di Makassar menghadiri pemakaman kakak saya. Kemudian kedua, Bambang Wijayanto ada di Samarinda. Ketiga, Adnan Pandu Praja ada di Malaysia. Dan otomatis yang di kantor hanya berdua, Pak Busro sama Pak Sulkar Naim. Jadi bisa dipastikan kalau dua belum bisa mengambil keputusan. Dugaan korupsi simulator SIM terkuat setelah Sukojo Bambang, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia yang difonis 3,5 tahun penjara, angkat suara. Dari permintaan pembayaran yang diajukan Sukojo, total harga simulator untuk roda 2 dan roda 4 tidak sampai 90 miliar rupiah. Namun dalam perjanjian antara Kor Lantas dengan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, harga pengadaan untuk simulator roda 4 saja mencapai hampir 143 miliar. Sementara simulator roda 2 mencapai hampir 55 miliar. Tim Liputan, Trans 7 Terima kasih telah menonton!